Belajar bahasa manganin bersama Bitan. Yeay! Bitan, nihau! Nah Bitan, hari ini kita sudah membahas tentang makanan bervitamin. Bitan masih ingat tidak ada sayuran apa yang kita sudah bahas hari ini? Oh ada wortel, okol, tomat, ubi, dan labu. Nah teman-teman di rumah, mulai hari ini harus perbanyak makan sayur. Karena sayur itu mengandung vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya pokoknya harusnya lu sih ya. Apalagi sekarang masih masa pandemi ya. Butuh banget makan sayur untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Betul. Nah Bitan coba langsung kasih tahu satu sayur yang mengandung vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Bitan tahu tidak itu sayur apa? Sayur apa itu? Brokoli. Nah Bitan dan teman-teman bagaimana? Suka sama sayur brokoli tidak? Ah Bitan suka sih. Tapi mungkin akan menambah suka kalau tahu bahasa mandarinnya Lausia. Kalau begitu Lausia langsung kasih tahu ya bahasa mandarin dari brokoli adalah hua ye chai. Ah hua ye chai. Nah. Brokoli hua ye chai. Brokoli hua ye chai. Brokoli hua ye chai. Nah teman-teman di rumah kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Brokoli hua ye chai. 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 花椰菜